Intro Halo semua, selamat datang di channel Halo, selamat datang di channel Autorider Pada penghujung 2020 ini akhirnya Yamaha menyegarkan salah satu line-up maxinya yaitu Yamaha Aerox dan ini adalah Yamaha Aerox terbaru di tahun ini All New Yamaha Aerox ada dua varian dari Yamaha Aerox yang ada di sebelah saya ini ini adalah All New Yamaha Aerox Connected dan ini adalah All New Yamaha Connected ABS bagaimana kedua motor ini detailnya dan apa saja perubahannya Dan apa saja yang baru dari kedua motor ini, kita akan bahas Motor yang sebelah saya ini harganya 25 juta rupiah on the road Jakarta Sementara yang di sebelah kanan saya ini adalah 29 juta rupiah on the road Jakarta Kita bedah bareng Disebut all new oleh Yamaha karena memang semuanya baru Hampir semua sisi dari skutik 155cc ini baru Kita mulai dulu dari bodinya Dia masih menyeratkan komposisi sebuah Yamaha Aerox Tapi di lihat dari depan itu tampilannya jauh banget berbeda Karena semua bodi ini komponennya tidak sama dengan yang lama Mulai dari lampu dulu saja Dia kelihatan ada daytime running light yang di atas ini Itu kelihatan dia cahayanya menyebar Ada 4 DRL disini yang sebelumnya ada di bawah Jadi pindah ke atas dia sudah full LED Begitu juga dengan pencahayaan utamanya Dia sudah full LED di kanan dan kiri sini Itu lampunya kelihatan sangat kekinian Modern banget Apalagi dipadu dengan bodinya juga baru Sekarang dia kelihatan lebih bertumpuk dibanding yang lama Karena DNA motorsportnya Yamaha itu ditanamkan di skutik 155cc ini Kelihatan di samping sini dia tampangnya juga bertumpuk Seperti fairing sebuah motorsport ya Jadi kelihatan kalau dari arah sini nih kelihatan dia lebih gemuk sedikit Di bagian pipinya Sementara di bagian bawah dia sparkboardnya masih mirip saja dengan yang lama Komposisi kaki-kakinya juga tampaknya tidak berubah Bentuk pelaknya maupun bandnya juga sparkboard depan ini Begitu juga dengan shockbreaker teleskopiknya itu Ya mirip-mirip sama yang lama Tapi begitu ke arah belakang Bodinya ini kelihatan beda banget Karena di bagian tengah sini kelihatan lebih tinggi Dan bagian tutup tanki bensin ini Dia lebih landai Jadi kalau yang lama kan begitu ketemu Tanki bensin dia agak turun ke bawah gitu Kalau sekarang dia kelihatan lebih landai Karena memang tankinya lebih besar Sekarang 5,5 liter Jadi Anda bisa membawa bahan bakar lebih banyak di Yamaha Aerox baru ini Dan di bawahnya juga Bodinya berbeda Decknya tidak seperti Yamaha Maxi yang lain Yang Anda bisa selonjoran ya Kalau yang Aerox ini memang dia Temanya adalah sporty Sehingga Anda duduknya Ya seperti biasa Tidak terlalu banyak posisi kaki Yang bisa Anda lakukan di bawah ini Tetapi di bagian belakang Itu Kalau kita lihat sekilas ya Memang bentuknya Komposisinya tidak jauh beda dibanding yang lama Tapi sebenarnya bodinya berubah jauh Dia semua garis bodi di samping sini Itu tidak ada yang sama dengan yang lama Begitu Mundur ke arah belakang Baru kelihatan agak sedikit Mengingatkan dengan komposisi yang lama Karena sparkpornya masih mirip Walaupun beberapa garis yang di bawah lampu itu Yang tadi nyala runcing Tapi sekarang dia sedikit lebih melandai Anda juga mendapatkan pegangan Untuk bisa memindahkan motor di bawah jok ini Jadi dia stealth ya Tidak begitu kelihatan Tapi begitu Anda pegang disini Nah ini bisa buat pegangan Jadi kalau Anda Ada yang nanya waktu kemarin Tolong Indikan ke Yamaha Kalau Sediakan behel di belakang ini Padahal sebenarnya ada nih Di kiri dan di kanan sini ada buat Megang motor Di belakangnya lampunya Beda jauh dibanding yang lama Dia sedikit lebih tinggi Walaupun Komposisinya mirip-mirip saja Buntut belakangnya ya Tapi Dia punya body yang berbeda Dan Lampu belakangnya juga Berbeda Lampu sennya masih mirip sama yang lama Sparkpornya juga masih Mirip dengan yang lama Tetapi Anda sekarang Melihat Shockbreaker Dari Yamaha Aerox ini Sekarang lebih tertutup Dibanding yang lama Itu bautnya kelihatan Kalau dilihat dari depan Dari samping Itu mungkin Bagian atasnya Kelihatan Masih mirip-mirip saja Ada visor Original disini Tetapi Begitu Anda Pindah ke arah belakang Nah Baru kelihatan nih bedanya Karena dia Punya speedometer yang berbeda Dan komposisinya sekarang Jadi sedikit lebih ramping Dibanding yang lama Speedometernya Tidak sebesar yang lama ya Tapi Banyak sekali informasi Yang bisa Anda dapatkan disana Nanti kita akan bahas Begitu juga Yang tombol-tombol Yang ada di stag ini Ada perubahan Yang kelihatan beda lagi Adalah Joknya Nah sekarang Di dalam bagasi ini Ya mungkin masih mirip-mirip lah Kapasitasnya Tetapi harus diakui Dia Sedikit Terpangkas Di sisi Belakang ini Karena Dia mempunyai Box Saringan udara Di bawah yang Lebih besar Sehingga Untuk menghindari mentok Ya mungkin Dia sedikit terpangkas Kapasitasnya Di bagian Kiri dan Kanan bagasinya Joknya juga Agak berbeda Dibanding yang lama Sekarang Desainnya Kedua motor ini Sama ya Sekutik yang di kanan Dan kiri ini Kedua variannya sama Joknya Dia Menggunakan Material Kulit Dan kulit di atas ini Kayaknya lebih kesep Dibanding yang samping Sehingga Itu bisa Membantu Anda Berkendara Lebih sporty Mampu Lengket banget Sama Telana Anda Disini Dan ada jahitannya Warna putih Ada tulisan Airox Di atas ini Ada sedikit Lumbar support Ke arah belakang Itu oke banget Dan di belakang juga Joknya Masih mirip Dengan yang lama ya Tidak terlalu lebar Tapi kalau dibuka Kelihatan Ada sedikit perbedaan Bodinya Kalau yang lama Itu dia Bodinya itu Masih Gabung terus ya Sampai dengan Bagian dalam ini Itu bagian bodi alusnya Tapi sekarang dia Ada sedikit bodi kasar Di bagian dalam Dekat dengan Bagasi ini Bodinya All new Karena Memang semua Bagian dari Plastik cover ini Semuanya Tidak ada yang sama Dengan yang lama Bahkan menurut kami Walaupun Yamaha Tidak menyebutkan Rangkanya baru Kemungkinan besar Memang di bagian tengah sini Itu ada perbedaan Karena tankinya Juga lebih besar Yang baru juga Adalah Mesinnya Karena sekarang Dia Kelihatan sekali Berbeda Wujudnya Dibanding yang lama Terutama di bagian Cover CVT ini Kalau kita perhatikan Lebih detail Dia makin mirip Dengan saudaranya Yang juga di Maxi Series Itu Yamaha All new NMAX Jadi Ini mesinnya Kalau kita lihat ya Pertama dari Cover CVT dulu Dia memang Prosis banget Sama All new NMAX Baik dari Bentuk Bundernya ini Maupun Kisih-kisihnya itu Persis banget Sama all new NMAX Dan berbeda jauh Dengan yang lama Begitu juga dengan Airboxnya ini Dia Dibanding yang lama itu Hanya kecil segini ya Sekarang dia bisa Sampai belakang Dan ini Bentuknya mirip banget Sama all new NMAX Begitu juga Di sebelah kanan Itu kenalpotnya Mirip banget Sama saudaranya Yang Maxi Series itu Tapi hanya sedikit Berbeda di cover Radiator Nah Begitu kita melihat Detail lebih dalam lagi Spesifikasinya ternyata Persis Mirip dengan All new NMAX Mulai dari Kompresinya saja Dia 11,6 banding 1 Itu sama dengan All new NMAX Dia Kapasitas mesinnya Juga 155,09 cc Dia punya Konfigurasi Satu silinder SOHC Berpendingin cairan Persis banget Termasuk Karakter tenaganya 15,1 daya kuda Dan torsi 13,9 Nm Itu persis Plak sama All new NMAX Berarti kalau kita perhatikan Lebih detail lagi Kemungkinan besar Memang Di dalam ini Komponennya juga berbagi Komponen yang sama Mulai dari pistonnya Itu Di All new NMAX Pake piston R15 Yang lebih rata Begitu juga Clapnya Dia sekarang menjadi lebih besar 20,5 mm Lalu Echu nya juga Berbeda Jadi Banyak sekali Komponen-komponen Mesin All new Aerox ini Yang berbeda dengan Sebelumnya Sehingga dia sekarang Mempunyai mesin yang Tetap terbesar di Kelasnya Tenaganya Juga Power to weight ratio nya Juga Paling sporty Kita beralih ke Kaki-kaki Nah sekarang Bicara mengenai Kaki-kaki Sepertinya Karakter riding Dari All new Aerox ini Masih mirip dengan yang lama Karena semua Komposisi komponennya juga Tidak terlalu jauh berbeda Dengan yang lama Di depan Menggunakan shock breaker Teleskopik Dan Pelak nya juga Masih Menyeratkan Desain Dan ukuran yang sama Dengan yang lama Dipadu dengan Ban IRC SCT 005F Di depan Dimensinya 110 Profil 80 Ring 14 Plak Proses Sama dengan Sebelumnya Begitu juga dengan remnya Rem cakram Satu disc brake Dengan caliper Satu piston Di depan Sedangkan di belakang Menggunakan Pelak 14 juga Dengan ban IRC yang sama Ukurannya 140 Profil 70 Ring 14 Dan dipadu Sepasang shock breaker Khusus buat yang Varian ini Ini adalah Connected ABS Dia remnya sudah Menggunakan ABS Satu channel di depan Karena di belakang Dia menggunakan Trombol Tetap sama dengan yang lama Nah Untuk varian ini juga Dia menggunakan Shock breaker Subtank di belakang Sementara buat yang Tipe varian yang lebih rendah Itu Shock breakernya tidak Menggunakan subtank dan tentunya Tanpa ABS Mengeman nama All New Apa saja yang Anda dapat Di All New Aerox ini Selain mesinnya Suspensi Kaki-kaki Dan Semua desain Yang tadi yang sudah kita bahas Anda juga mendapatkan Bagasi Bagasinya Yang sudah saya bilang tadi ya Anda dapat di Bawah jok Itu Sayang gak ada datanya Berapa liternya Tapi ya mungkin masih mirip Dengan yang lama Anda pasti bisa Naruh helm disini Lalu Anda mendapatkan Satu laci penyimpanan Di depan ini Dan Dia kantongnya cukup Dalam Sampai Dalam sekali Di dalamnya juga sudah Disiapkan outlet DC 12 volt Buat nge-charge gadget Tapi Anda harus Menyiapkan dulu Mobile chargernya Ditaruh disini Karena dia bukan USB socket Lalu Anda juga Mendapatkan Sama dengan sebelumnya Anda mendapatkan Parking brake lock Karena Skutik ini masih pakai Rem tromol di belakang Jadi memungkinkan Hadirnya fitur ini juga Terus Anda mendapatkan Di mesin itu SMG Yaitu smart motor generator Sehingga Anda juga bisa Mendapatkan fitur Yang namanya Stop and start system Itu ada di Varian Aerox yang Paling tinggi ini Lalu bedanya Antara kedua varian ini Adalah Kuncinya Karena kalau di varian yang Aerox connected ini Anda tetap mendapatkan Anak kunci seperti biasa Kuncinya seperti ini Lalu ada Shutter key locknya Dan Anda mendapatkan Dua tombol Di sebelah Lubang kunci itu Untuk membuka Jock dan membuka Violet Atau lubang bahan bakar Sementara di Aerox yang Tipe Connected ABS Itu Anda mendapatkan Fitur Keyless Nah Jadi Remote nya seperti ini Masih mirip Dengan yang lama ya Kita coba Tombol nya juga Hanya satu Ini mirip juga dengan Yamaha Xmax Itu kalau Anda pencet sekali Itu ada Answer back system Lalu kalau pencet yang lama Dia akan Kedip sekali Itu dia Sistemnya terkunci Jadi walaupun Remote nya sudah deket Sama motor Anda tekan disini Itu gak bisa Anda harus buka dulu Sistemnya Tekan yang agak lama Lalu Baru dia bisa Terbuka Dan Anda bisa Menghidupkan motor Buat Aerox yang Tipe Standar Itu Anda bisa langsung Mengakses jok Melalui Anak kunci Jadi kalau Akinya habis Akinya di bawah jok sini Dan Anda bisa langsung Menggantinya Tapi bagaimana dengan Yang tipe Connected ABS ini Karena hanya Mendapatkan Sebuah remote Nah Buat yang varian ini Anda juga mendapatkan Sepasang anak kunci Itu untuk Mengakses jok Dengan bisa Membukanya Dari Bawah Spockboard ini Ada Semacam lubang Di bawah Tinggal dibuka saja Ini Dimana nih Nah Anda bisa Membuka jok Sekarang Untuk Mengganti Akinya Sistemnya Masih mirip Dengan yang lama Anda bisa lihat Yang lama Dengan linknya Di atas ini Itu Kita bedah Aerox yang Generasi pertama Nah Ini juga Knopnya juga Masih mirip Dengan yang lama Sistemnya Tetapi Yang baru adalah Speedometernya Karena speedometer ini Sekarang dia Sedikit lebih kecil Dan kita akan bahas Apa saja yang Ada di speedometer ini Termasuk tombolnya Karena tombolnya Sudah tidak ada Di dekat speedometer lagi Tapi dia pindah Ke Sebelah kiri Stang Itu Ada Semacam tombol Yang mirip sama Passing lem ya Di jari telunjuk Anda Itu adalah Tombol menu Sebelum masuk ke speedometer Kita lihat sedikit Tombol-tombol di Stang ini Di sebelah kiri tadi ya Selain ada tombol menu Ada Tombol lampu jauh Lampu dekat Send seperti biasa Klakson Dan di sebelah kanan Ada hazard Anda dapatkan hazard Baik di tipe ini Maupun yang tipe yang rendah Tetapi di sebelah kanan Untuk tipe yang ABS ini Anda mendapatkan Tombol stop and start system Lalu Di bawahnya ada Tombol shutter Seperti biasa Sekarang kita akan Bahas Speedometernya Seperti apa Termasuk fitur Y-Connect Ini yang menarik Sekarang kita lihat Tampilan speedometernya Dia lebih kecil Tampilan LED-nya Walaupun klasternya Tetap besar ya Lebar Dan dia berbentuk Seperti segitiga gitu Kalau di hidupkan Dia ada beberapa lampu Di sekitar ini Itu ada lampu sen Kiri dan kanan Hazard Terus kita coba hidupkan Mesin Suaranya masih mirip Dengan yang lama ya Disini tadi ada lampu Untuk keylessnya Lalu ini adalah lampu jauh Indikator lampu jauh Disini ada indikator Suhu mesin Check engine Dan stop and start system Jadi kalau dia menyala Berarti stop and start systemnya Lagi aktif Mungkin mesinnya mati Tapi disini hidup Dan ini adalah lampu Indikator ABS Lalu di spirometer Banyak sekali informasi Yang bisa kita lihat Tadi ada takometer ya Kalau mesin hidup Ini kita ya Matikan dulu Karena dalam ruangan Lalu anda mendapatkan Spirometer besar di atas Lalu ada fuel meter Dan jam di atasnya Terus di bawah sini ada MID Yang bisa diganti Melalui tombol di kiri setang Kita mulai dari Odometer dulu Ini ada odometer Lalu trip meter 1 Trip meter 2 Lalu ada fuel consumption Ini real time Dan ini average Rata-rata Lalu ini adalah Kondisi baterai sekarang Itu 12,1 volt Lalu ada trip untuk Oli Untuk penggantian oli Dan trip untuk penggantian belt Lalu ada backlight Ini yang tidak ada sebelumnya Anda bisa Mengganti backlightnya Terang gelapnya seperti apa Ada 3 setelan 1, 2, 3 Kita setel yang paling terang saja Dan nanti kita akan lihat Bagaimana koneksi dia Koneksi dia ke smartphone Karena ada fitur Yamaha Motorcycle Connect Atau Y Connect Nah ini yang paling menarik Pertama di All New NMAX Dan sekarang ada di All New IROX Anda lihat disini Ada indikator Motor App Berarti dia sudah terkoneksi Antara motor dengan Ponsel saya ini Kelihatan disini Ada indikator baterai Berarti baterai saya Masih penuh Benar Ternyata masih ada 87% Dan ini adalah Aplikasinya Apa saja yang bisa Anda Akses disini Itu Banyak Bro Jadi Dari informasi motor saja Lalu ini ada Konsumsi bahan bakar Pada saat Anda jalan Karena motornya belum jalan Jadi belum ada konsumsi Bahan bakarnya Lalu Ini juga Anda bisa tahu Lokasi parkir terakhir Motor Anda dimana Tapi kalau setelah Anda parkir Terus ternyata dipindahin Sama Tukang parkir gitu ya Itu ya Tetap ada di Lokasi parkir Sebelum motornya pindah Lalu ini ada Ranking Itu Nanti Anda bisa Connect ke internet Dan Lihat sesama Pemakai IROX itu Rankingnya Berapa jauh dia berjalan Dan ini ada Ranking di Seluruh Indonesia Mungkin ya Kalau belum seluruh dunia Dan Kalau disini Nanti akan ada Informasi mengenai motor Kalau motornya dihidupkan Begitu motor hidup Dia terkoneksi Dan Lihat disini Ada last update Ada Kondisi mesin Oli Aki Semuanya ada Dan ini Langsung terkoneksi Berapa RPM Dia Asik ya Terus Konsumsi bahan bakar Ya karena belum jalan Masih Seperti itu Asik banget Lalu Ada lagi Fitur disini Kalau Anda Ditelepon sama Temen Anda Yang memang Dia tidak bisa Menjawab telepon Karena Anda harus Mengkoneksikan Handphone Anda Dengan Alat komunikasi Di helm Tetapi dia akan Nongol Oh ada telepon nih Dari temen saya Itu berarti Ada telepon masuk Jadi Anda bisa Minggir dan menjawab Telepon Kalau tidak terjawab Teleponnya Dia akan stay Berarti ini ada Miss call Mantap ya Ada total 6 pilihan warna Yang tersedia Untuk All New Aerox 155 ini Untuk tipe Connected ABS Ada 2 pilihan warna Yaitu Prestige Silver Dan Maxi Signature Black Sementara Yang tipe Standard Yang All New Aerox 155 Connected Ada 4 pilihan warna Yaitu Dark Grey Yellow Matte Black Science Merah Dan Hitam Oke kita sudah sampai Di penghujung video Kita sudah bahas tadi Apa saja yang baru Di All New Yamaha Aerox 155 Dan Kedua varian ini Sudah kita bandingkan Baik dari Varian tertinggi Maupun yang Varian terendah Bagaimana menurut Anda Kedua skutik Yamaha ini Memang kita belum bisa Mencobanya Karena Baru bisa syuting Di dalam ruangan Tapi nanti Pasti ada Sesi Test ride Oleh Yamaha Dan kita akan Sharing lagi Bagaimana rasanya Skutik ini Di jalanan Jangan lupa Berikan komentar Anda Di bawah Dan Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai habis Terima kasih juga Buat Anda yang sudah Sharing video ini Ke teman-teman Anda Yang membutuhkan informasi Mengenai All New Yamaha Aerox Jangan lupa Main-main ke Website kami www.autorider.com Di sana Anda bisa Membaca lebih banyak Mengenai All New Yamaha Aerox ini Bagaimana Perbandingannya dengan Aerox sebelumnya Bagaimana Perbandingannya dengan Sekutik-sekutik yang Sekelas Main-main juga ke Instagram kami At Autorider.com Dan follow juga kami di Facebook Fanpage kami adalah Autorider.com Sampai jumpa di Video kami yang lain Dadah Walked in darkness My home was the night Then you came into my life Showed me brilliant light Yeah Cause you were radiate You're a radiate You fill my heart again A grace that never ends Sub indo by broth3rmax